Hari ini Rabu 5 Oktober 2022, Baris Krimpolri menyerahkan 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J kepada Kejaksaan Agung. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, kini telah tiba di Kejagung. Keduanya mengenakan baju tahanan berwarna oranye, bertuliskan tahanan di belakangnya. Beginilah penampakan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati saat tiba di Kejagung. Mereka turun dari kendaraan taktis BRIMOB yang sama saat tiba di Kejagung pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Mereka pun tampak dikawal ketat dengan personel BRIMOB dan pengamanan dalam Kejagung. Ferdi Sambo adalah sosok yang pertama kali turun dari mobil tersebut. Ia sempat berdiri sebentar di samping pintu mobil sembari menunggu Putri Candrawati. Setelah Putri turun, pasangan ini lantas berjalan menaiki tangga dan masuk ke gedung Jaksa Agung Muda tindak pidana umum. Ferdi Sambo yang terlihat memakai masker warna hitam berjalan lebih dulu dibanding Putri. Sementara Putri mengikuti di belakang didampingi seorang petugas. Keduanya tak memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Selain Putri dan Ferdi Sambo, lima tersangka lainnya dalam pembunuhan Brigadir J juga akan dihadirkan. Ada 11 tersangka yang diserahkan pidik baris Krimpolri kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Setelah kelimpahan para tersangka, selanjutnya kewenangan penahanan kini berada di tangan JPU. Tujuh tersangka dititipkan Kejaksaan Agung di rutan Mako Brimob. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arief Rahman, Kompol Bayhuni, Kompol Cuk, dan AKP Irfan Widianto. Kemudian tingkat tersangka dititipkan Kejaksaan Agung di rutan Baris Krimpolri. Ia adalah Barada Richard Eliezer, Bipka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Sementara Putri Candrawati ditahan di rutan Salimbaca Bank Kejaksaan Agung. Sementara Putri Candrawati ditahan di rutan Salimbaca Bank Kejaksaan Agung. Sementara Putri Candrawati ditahan di rutan Salimbaca Bank Kejaksaan Agung di rutan Salimbaca Bank Kejaksaan Agung. Subscribe dan share ya!